Saudara mantan personel Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Arsyad Daifah Gunawan dijatuhi sanksi demosi atau turun jabatan selama 3 tahun. Ibda Arsyad diduga menjadi orang pertama yang hadir di TKP pasca peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang kode etik terhadap mantan personel Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Arsyad Daifah Gunawan kembali dilanjutkan pada Senin 26 September kemarin. Ibda Arsyad merupakan polisi yang datang pertama kali ke tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang lanjutan itu Komisi Kode Etik Poli menjatuhi sanksi demosi atau turun jabatan selama 3 tahun terhadap Ibda Arsyad. Selain itu Ibda Arsyad juga wajib mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagaman, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Perangkat sidang KKEP memutuskan hasil sidang Komisi Kode Etik atas nama Ibda ADG berupa pertama sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Selanjutnya ada pun sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Pori. Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan tidak banding. Sebelumnya Ibda Arsyad telah menjalani sidang etik pada Kamis 15 September lalu. Namun sidang etik Ibda Arsyad ditunda lantaran saksi kuci sakit yakni AKBP Arief Rahman yang juga tersangka perintangan penyidikan. Ibda Arsyad sebelumnya menjabat sebagai Kasupnit 1 Unit 1 Satreskrim Pores Metro Jakarta Selatan. Namun karena tidak profesional dalam menangani kasus penggunaan Brigadir Yosua, Ibda Arsyad dicopot dari jabatannya pada 22 Agustus 2022. Ibda Arsyad merupakan anak dari anggota DPR RI dari fraksi Green Rai yaitu Heri Gunawan. Heri yang kini duduk di Komisi 11 DPR RI menyebut menerima seluruh konsekuensi dan proses hukum yang berjalan terhadap putranya dalam kasus ini. Ibda Arsyad jadi anggota Polri ke-15 yang mengikuti sidang etik atas pelanggaran kode etik Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Huta Barat. Masih ada 20 polisi yang akan menjalani sidang etik Polri. Sejauh ini ada 9 polisi yang disangsi turun jabatan termasuk Ibda Arsyad daifah Gunawan.